Ibu-ibu mungkin, kalau mungkin saya boleh tanya sedikit, Anda pernah ngitung nggak? Dari mulai Anda bangun tidur, atau mungkin Anda bersiap yang maaf bekerja, ada berapa bahan kimia yang masuk ke badan Anda? Banyak banget. Dan Anda tidak tahu bahwa salah satu bahan kimia tadi itu jenisnya pesticida, misalkan. Contohnya apa? Triklosan. Triklosan itu pesticida. Ada di mana? Sabun. Average woman itu. Wanita pagi-pagi itu satu hari, dari seharian gitu kan, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya. Dan masuk dari mana? Masuk dari kulit. Mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Mulai sekarang. Terutama bagi Anda, Anda yang pertama, ada rules-nya sebenarnya. Rules pertamanya adalah, Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata. Which is itu overweight, atau obese. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Baik, tidak henti-hentinya kita muji Allah SWT, adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, zat yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya ini. Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat, iman, dan Islam. Yang Nabi katakan, barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat tauhid, asyadu'ala illa 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 ill Allah SWT maka kehidupan kita teman-teman saat ini tidak lain, tidak bukan dalam sebuah perjalanan menuju sebuah gerbang yang luar biasa, gerbang itu bernama kematian, maka bersyukurlah kita kalau seandainya kita saat ini diberikan kesempatan Allah untuk terus memperbanyak kebaikan, terus menambah pahala kita karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya, kata Nabi SAW, maka perbanyaklah untuk berbuat baik jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak ada yang kita lakukan kecuali kebaikan, gak usah ngurusin orang lain salah satu sahabat Nabi yang pernah disebutkan, yang ketika beliau sakit tiba-tiba wajahnya sahabat tersebut bercahaya seperti ada lampu, kata para sahabat dan ternyata salah satu yang menjadi rahasia dari beliau ketika orang bertanya, apa rahasiamu sehingga engkau punya wajah yang bercahaya bahkan, ya kayak bisa menerangi wajahnya tadi ternyata jawabannya adalah pertama, dia tidak pernah menaruh kebencian kepada kaum muslimin jadi orang-orang yang hatinya penuh damai penuh cinta, penuh kasih sayang maka Allah kan juga memberikan kepadanya banyak sekali faidahnya terutama pada kaum muslimin jadi kita memang jangan pernah ada benci kepada kaum muslimin kecuali memang dia memusuhi Islam bahkan, atau mungkin orang-orang kafir ya tapi kalau orang Islam jangan pernah musuhi mereka karena mereka punya hak sebagaimana kita juga punya hak buat mereka itu yang pertama yang kedua dikatakan saya tidak pernah mau mengurusin urusan orang lain jadi salah satu rahasia atau dua rahasia itu adalah yang pertama dia tidak pernah ada kebencian dalam hati terhadap kaum muslimin yang pertama yang kedua dia sibuk dengan urusannya sendiri ini kadang-kadang kita yang sering lupa lupanya gimana kadang-kadang teman kita pakai jilbab warna kuning warna orang tanya aja terus gitu kan gak ada kepentingan yang ikhwan mungkin laki-laki juga nanya kok kamu begini hari ini ada urusan-urusan ini kita gak perlu urus gitu kan nah jama sekarang ini banyak orang urusin urusan orang lain yang gak dibutuhkan sama dia tanya mobil kok mobilnya hitam segala macam beli dimana kalau memang pengen beli mobilnya silahkan tapi kalau gak gak usah tanya sibuk saja dengan urusan kita sendiri ya sibuk dengan urusan kita kenapa? karena urusan kita saja sudah banyaknya luar biasa teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan kalau lah seandainya kita bicara tentang kehidupan kita ini dan bukan kita bicara realnya lah ya kalau urusan kita sama Allah mungkin lebih gampang urusannya gitu loh gampang urusan itu seperti apa? Allah itu maha pemaaf maha pengampun gitu ya gitu urusan jadi dengan mudahnya begitu jadi kalau orang usinya 70 tahun dia 70 tahun itu mati dan 69 tahun 363 hari dia bermaksiat kepada Allah lalu akhirnya 69 tahun 364 hari atau 70 tahun keulang 2 keulang 1 hari dia bertaubat atau taubatan nasuha dan 69 tahun 365 hari tepat pada usia 70 tahun dia dipanggil Allah maka 69 tahun 363 hari diampuni sama-sama Allah itu dahsyatnya Allah kayak begitu ya caratnya apa? tadi saya katakan kembali sama Allah jadi kalau mungkin saya katakan bagi teman-teman yang saat ini sudah sebulan mungkin mengikuti pola-pola hidup sehat gitu kan dan saya katakan kalau kita ngerti esensif maknanya sebenarnya itu bagian dari rasa syukur ketaatan kita pada Allah jadi saya katakan kalau ada orang tiap hari masih masih apa ya masih nyampahin badannya lah mungkin zolimi badan dengan bangkan saya katakan ini apa namanya ya apa ya kurang syukur apa lagi gitu dengan badan kayak begini Allah sudah berikan maka kita hari ini mau belajar bagaimana caranya menjaga itu semua sehingga nanti pulang dari sini ya harapan besarnya apa? harapan besar kan semakin banyak umat Islam yang sehat harapan besarnya apa? akhirnya mereka tidak terlalu banyak makan tapi lebih banyak urusin ibadah yang sifatnya non-makanan gitu kan kalau anda atau kita kita bicara tentang ibadah misalkan cowok satu salah satu akhlak yang baik atau mungkin yang sangat dianjurkan misalkan sabar jadi kalau kita ngerti sabar itu kayak apa maka kita akan lebih senang memilih sabar daripada makan gitu itu ibadah kayak begitu kalau orang ngerti dahsyatnya kadanglah puasa itu kayak apa maka mereka akan lebih memilih puasa daripada makan kenapa? karena contohnya begitu dari Nabi SAW maka kalau kita pelajari agama kita ini semuanya semua yang dikerjakan atau mungkin diperintahkan sama Allah pasti bikin candu ya pasti bikin kecanduan orang yang belum candu atau tanda kutip candu dalam konteks positif ya terhadap sedekah terhadap kata kala apa itu namanya sholat malam duha segala macam gitu kan dia belum merasakan esensi iman gitu kan ada salah satu sahabat yang ketika diancam oleh salah satu raja kafir jadi di depannya di depannya beliau itu saya lupa nama beliau itu jadi di depannya sahabat tadi itu ada yang dipenggal ada yang dibunuh segala macam dia diem ya gak bergeming sama sekali terus akhirnya sampailah pada satu titik dimana sahabat atau pasukan-pasukan itu dicemplungin satu persatu ke dalam air mendidih gitu kan dan itu dia katakan beri malah kepada aku katakan kepada Tuhan kata si raja kafir apa yang terjadi tiba-tiba dia menangis ya tiba-tiba dia menangis terus apa yang dia katakan raja tadi bilang oh kalau gitu kamu sudah nyerah ya sedang ikut saya nih kata si raja tadi apa yang dia katakan sahabat dia katakan tidak dia bilang saya menangis karena saya minta kepada Allah dia bilang seandainya saya diberikan 10 nyawa untuk kau cemplungkan ke sana tapi aku tetap beriman kepada Allah beriman kayak begitu dari mana itu bermula memang dari tarbiyah jadi salah satu kunci yang sekarang kalau boleh saya katakan teman-teman sekalian masalah kesehatan kita saat ini gara-gara apa gara-gara banyak makan itu aja buktinya apa Nabi katakan dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman nanti aku melihat dia di kalangan umatku kata Nabi banyak fenomena gemuk ya yang gemuk semoga tersinggung gemuk buncit dan sekarang saya pernah cerita kan gemuk itu gimana cara gampang banget anda bisa ukur tapi kalau paling sederhananya teman-teman sekalian paling sederhananya pegang aja pegang aja pinggangnya pegang pinggang pegang apa namanya leher dagu gitu kan kalau banyak lipatan ya anda banyak cadangan energi gak kepake gitu kan kan gitu jadi gemuk itu lucu gak enggak sih karena obesity is a disease obesitas itu penyakit gitu loh itu sebabnya di zaman nabi kan gak banyak penyakit degeneratif apakah orang-orang zaman dulu itu gak bisa kena penyakit kayak sekarang tetap bisa gitu kan jadi penyakit kita zaman sekarang gara-gara apa ya tadi saya katakan gara-gara kita tidak mampu mengendalikan mulut nanti saya kasih challenge buat anda mau gak tapi kerjain ya caranya gini nanti kalau anda anda datang ke kondangan kan banyak pemakanan anda datang ke sana goalsnya cuma dua minum air putih sama makan buah saja cobaan dok kayaknya dok jadi gak balik kayaknya kalau gitu gak usah kondangan aja gak enak dok apalagi anak-anak kosan dapat undangan paling seneng dok kondangan 10 ribu dapat banyak zaman dulu saya kuliah itu namanya pasukan pemburu iftor gitu ya dari mesjid ke mesjid nyari makanan yang enak gitu kan bisa gak begitu karena kuncinya satu jadi saya sering sampaikan ini kalau anda bisa mengendalikan ini luar biasa loh hunger lapar is the first element of self-discipline lapar itu adalah elemen pertama dalam kedisiplinan diri kita if you can control hunger you can control everything else kalau anda bisa ngontrol lapar maka anda bisa banyak kontrol yang lain gitu kan kata kuncinya itu sehingga apa baik kalau sering saya sampaikan kapan waktu makan terbaik waktu makan terbaik kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana nabi menjelaskan itu maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam itu waktu makan terbaik artinya disitu diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita makan ya tapi jangan berlebihan kata Allah itu konsep awalnya ya jadi kan kita judulnya kan juru sehat setelah Ramadan setelah sawal kan gitu kan jadi mudah-mudahan tipsnya bisa anda pakai nanti sehingga anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget kalau punya penyakit fix your food fix your food benerin makanannya nanti penyakitnya bisa hilang ya nah tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita baik jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam itu sebabnya abis selama-selama abis isa ngapain gak makan lagi jadi kalau anda mulai sekarang pengen sehat malam jangan makan baru saja ngomong begini gitu kan tiba-tiba suami istri anak bawa martabak bawa nasi goreng baru apa yang anda katakan a'udzubillahimna syaitan rojim gitu jadi kenapa? karena memang Rasulullah s.a.w. habis isa gak makan tidur ya jadi cara anda atau cara kita untuk merontokkan lemak sebenarnya paling gampang banyakin tidurnya tapi banyakin dalam konteks yang positif karena memang secara sains memang orang yang tidur 7-8 jam tubuhnya bisa membakar lemak sendiri gitu ya makanya waktu pagi waktu pagi jadi waktu kita tidur itu kan waktu kita tidur kita ngapain sih puasa kan gak makan terus paginya ya paginya kita ngapain biasa orang makan kan nah puasa itu saya coba hubungkan dengan berbagai macam disiplin dan ilmu lah gitu kan jadi puasa itu kan kalau puasa sarapan itu bahasa inggrisnya apa sih? breakfast fastnya di break kan gitu kan artinya apa? pagi itu buka puasa buka puasa kira-kira lebih cocok makan kurma atau bubur ayam pengennya kurma dok tapi kenyataannya bubur ayam kalau khilap sekali si oke tapi khilap berulang-ulang doyan namanya pak khilapnya istiqomah dok jadi dari sini kita paham dan itu nanti mulai masuk kita mulai paham bagaimana cara ngatur makan karena emang kata kuncinya atur makanannya dari apa yang Nabi sampaikan dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu jadi secara umum Nabi itu contohnya jadi Nabi itu Rasulullah adalah Al-Quran berjalan apa yang beliau kerjakan itu Al-Quran semua base-nya dan wahyu dari Al-Quran kan gitu sehingga nanti kita mencontoh Nabi itu ya apa yang beliau kerjakan dan ada pada Al-Quran itulah bagian dari ya mungkin bahasa keren sekarang Tibu Nabawi tapi bahasa bahasa lain saya kan jurusnya Rasulullah yang sekarang lagi heboh-heboh banget ya jadi jadi bagaimana kita mengikuti perilaku Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itulah itulah yang kita kerjakan tiap hari Nabi makan apa saya sangat yakin kalau seandainya di zaman Nabi itu ada cilok ada cireng seblak Nabi gak makan kenapa waktu sahabat Rabi yang lomak jubahin mereka makan biawak Nabi gak makan biawak betul? boleh gak biawak? boleh tapi Nabi gak makan karena yang namanya Nabi itu makannya pasti benar pasti bagus the best lah nah kita kan bisa contoh mungkin tidak semua karena kita juga ya gak usah bicara kita bukan Nabi kita nyontoh sahabat itu luar biasa jadi intinya apa-apa kita bisa contoh contoh aja contoh mungkin Nabi rambutnya kan sampai kebahu kan gitu bisa gak kita contoh ya kalau misalkan kita bawaannya dari dulu memang botak ya mau contoh apa gitu kan gak usah pake implan rambut gak usah tapi yang bisa kita contoh misalkan Nabi six pack gitu kan kalau bahasa hadis itu kan perut Nabi itu kan seperti batu bersusun jadi kalau Anda katakanlah pengen six pack boleh gak? boleh karena Nabi begini gitu kan gitu jadi istrinya kan seneng ngeliatnya jangan buka air gitu lah mas gitu ya jadi perempuan juga sama lah begitu jadi cobalah kalau ada satu saya denger satu cerama gitu kan ada suami itu tanya jadi kalau perempuan itu bermake up pasti suaminya tanya mau kemana gitu kan jarang dia make up untuk suaminya gitu kan jadi dia berhias-hiasnya untuk di luar kita gak bahasin lah baik jadi makan terbaik kapan? makan terbaik itu waktu hormon laparnya lagi tinggi-tingginya kapan? siang jadi nanti kalau teman-teman pahami konsep ini sebenarnya kita tuh gak usah banyak-banyak makan tapi lebih banyak lapar daripada makan jadi makan sekali sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari aja cukup ya kalau mau jadi nanti challenge-nya gimana? challenge-nya begitu nanti ya jadi jam 7 sampai jam 8 pagi teman-teman sekalian saat ini atau di jam ini hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya hormon lapar ya namanya ghrelin artinya kalau anda makan pada jam 7 atau jam 8 bukan merupakan waktu yang tepat untuk makan kalau anda pengen tetap makan maka makannya sebelum subuh Islam mengajarkan namanya apa? sahur itu makan itu makan yang paling baik bukan paling baik itu makan yang terbaik untuk saat itu gitu kan apa yang dimakan? nah ini yang kita perlu pahami zaman sekarang banyak orang gak ngerti apa yang dimakan Allah subhanallah sudah sampaikan dalam surat jadi Allah katakan tidak kau perhatikan apa kalian makan gitu kan tiap hari contoh gini teman-teman pernah pernah berfikir gak ketika kita makan apa ya gorengan lah yang paling gampang saya tidak anti gorengan tapi saya jarang makan gorengan di depan gorengan saya tidak akan caci gorengan tapi saya tidak makan karena adabnya begitu kan gorengan gak ada sekarang saya ngomong tentang gorengan gitu kan jadi jangan bilang oh dokter mencaci makanan gak apa dengan makanannya saya ceritain tentang mereka gitu loh sekarang dan kita harus tahu juga kenapa harus tahu karena memang gini kita bicara misalkan kita gini kalau anda faham ini maka nanti anda akan mulai mikir apa yang mau anda makan kenapa ketika anda makan sesuatu maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh dan anda sudah jadi disini lah disini napsunya bermain contoh anda disuguhin buah anda disuguhin gorengan kalau anda pilih atau kita pilih napsu yang lebih utama maka kita akan pilih gorengan betul tapi kalau kita pakai akal kita pakai iman kita maka kita akan pilih buah gitu kalau udah sampai pada begitu maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu yang dimakan itu bener terus kenapa? karena kemarin ada teman yang ngoyah saya 10 tahun yang lalu saya sudah pernah tulis di twitter jaman twitter saya bilang suatu hari kelak saya bilang suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun kalau pola makan masih kayak begini ternyata bener sekarang autoimun kan luar biasa sekarang lupus lah rematik lah banyak banget gara-gara apa? gara-gara orang gak ngerti apa yang dia makan orang kampung jaman dulu gak ngerti sosis pak betul? orang kampung dulu gak ngerti nugget loh orang kampung dulu gak ngerti makanan atau minuman kemasan mereka minumnya air kelapa kan gitu tapi sekarang yang dimakan mereka apa? sebagian besar sudah kemasan semua kata kunci pertama mulai sekarang avoid processed food jadi kalau anda mulai mau sehat mulai sekarang hindari semua makanan yang diolah jadi kalau anda pengen makan apa ya makan bakso boleh gak? boleh sekali-sekali tapi anda makan bakso itu pengen makan dagingnya tepungnya atau rasanya kalau anda pengen makan dagingnya maka makan daging bikin sup ikan bikin apa gitu loh tapi kalau anda pengen pengen makan rasanya maka kita sudah kecanduan nah ini saya sampaikan berulang-ulang bagi anda yang ada kalimat ini keluar dari lisan anda anda mengatakan kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi saya pusing maka anda sakau seperti orang narkoba jadi makanan itu juga bisa memberikan kecanduan seperti halnya obat dan alkohol sama dia kalau pagi-pagi saya tidak minum teh maka saya bisa lemes kalau udah begini kata-kata yang keluar maka bisa dipastikan kita sudah kalau bahasa itu sudah sakau sudah kecanduan dengan makanan atau minuman tadi maka dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya cara mengatasinya dan yang penting si pola sebenarnya kalau polanya paham nanti teman-teman bisa memilih-milih apa yang harus dimakan apa yang harus diminum jadi kunci pertama adalah bahwa semua semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? yang ngolah perut kan? yang ngolah perut maka kata kuncinya ada di perut kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian maka ada 3 poin yang anda perlu pahami di perut perut itu obatnya apa? puasa yang pertama perut itu obatnya apa? prebiotik yang kedua perut itu obatnya apa? probiotik apakah nabi mengajarkan atau menyampaikan ini tidak secara tidak secara spesifik tapi nabi menunjukkan pola-pola itu dan kita contoh itu contoh misalkan kalau anda yang pernah buat air rendeman kurma air rendeman kurma itu apa sebenarnya? kurma itu prebiotik kurma prebiotik dan pernah saya sampaikan bahwa kalau anda pengen makan buah dan sayur maka makanlah semuanya contoh anda misalkan pengen makan semangka semangka itu dari bagian kulit hijaunya sampai bijinya sampai dagingnya bermanfaat semua ya kalau kedondong gimana dok? dondong sih saya belum mendapat datanya tapi kalau semangka itu sangat bagus ya bijinya bagus bahkan bijinya bisa dipakai untuk membantu kesuburan pria dan wanita anggur juga sama ya anggur itu bijinya itu punya minyak yang minyak itu dia berperan sangat baik untuk melenturkan pembuluh darah kita jantung semua itu minyak biji anggur namanya jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya pasti bermanfaat kenapa sekarang apa itu namanya ya TBC banyaknya luar biasa karena kuman TBC itu habitatnya di tanah kuman TBC habitatnya ketika tanahnya terganggu maka dia cari tempat yang lain jadi sebenarnya kuman itu jangan dimusuhin ajak kenalan silaturahim ngobrol gitu kan maksudnya gimana? gini kalau anda ketemu dengan jadi jangan takut kita tuh jangan fobia banget sama kuman gitu lah tidak pada ranah operasi atau rumah sakit ini ranah umum ya contoh gini ada anak-anak yang anak orang kaya ya dia tiap hari tuh kalau mau makan mau apa cuci tangan pakai sabun antiseptik pokoknya dikit-dikit sabun antiseptik yang pertama terus ada orang yang biasa-biasa aja kalau mau makan cuci tangan pakai air gitu aja kalau dua anak ini saya ajak makan rujak pinggir jalan kira-kira yang diare yang mana? yang kaya kan? kenapa? karena yang kaya ini banyak bakteri disini dia yang disingkirkan maka cara paling baik anda untuk mengenali bakteri atau memperkenalkan bakteri adalah makan itu jika memungkinkan dengan tangan maka makalah dengan tangan termasuk kalau anda pengen mendapatkan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak maka sebelum makanan itu anda suapi anda buntel-buntelin dulu karena disini ada enzimnya Islam mengajarkan dengan sebuah konsep yang luar biasa maka ketika bayi lahir apa yang dikerjakan? Rasulullah mengajarkan bayi itu dikenalkan enzim bapaknya karena kan 9 bulan dia udah kenalan sama enzim ibunya kan maka Nabi mengajarkan ada namanya tahnik tahnik itu proses pengenalan enzim dan sebulan mungkin biotik yang luar biasa yang ada pada tubuh bapaknya terutama di mulutnya gitu kan jadi dengan mengunyah kurma kemudian diambil bagian serpihan yang lembut tadi diletakkan di bagian itulah bentuk vaksinasi Islaminya gitu kan gue luar biasa ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi apa ya dia bilang terus saya lupa istilah-istilah medis gitu kan tapi itu dahsyatnya luar biasa gitu kan maka makan dengan tangan salah satunya ya sehingga apa? sehingga Nabi mengajarkan ketika kita selesai makan ngapain? di di apa namanya di mood kan di jilat kalau gak salah pernah ada videonya saya pernah share waktu itu kalau gak salah hashtagnya enzim JSR jadi ada satu video yang ketika tangan kita ini dilihat secara mikroskopik ternyata banyak banget biotik-biotiknya disini yang kalau dia dicuci dia bisa hilang dia bisa pergi ya maka jangan berikan atau jangan sering musuhin mereka dengan memberikan bahan kimia ibu-ibu mungkin kalau mungkin saya boleh tanya sedikit anda pernah ngitung gak dari mulai anda bangun tidur atau mungkin anda bersiap yang maaf bekerja ada berapa bahan kimia yang masuk ke badan anda banyak banget dan anda tidak tahu bahwa salah satu bahan kimia tadi itu jenisnya pesticida misalkan contohnya apa triklosan triklosan itu pesticida ada dimana sabun gitu lah nyerap gak masuk badan nyerap masuk badan ya seterusnya lah kayak begitu jadi tadi pagi saya nulis di telegram saya katakan itu saya dapat dari akun food matter itu dokter-dokter juga average woman itu wanita pagi-pagi itu satu hari dari seharian ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya dan masuk dari mana masuk dari kulit sampu odol apa lagi namanya sabun gitu kan banyak banget ya jadi banyak jadi kita harus ngerti juga gitu kan dan kita gak bisa ngontrol mereka tapi kita bisa mengontrol yang masuk dalam badan kita baik jadi kalau kita bicara tentang perut tadi kata kuncinya apa kata kuncinya ada pada perut maka kalau bicara perut teman-teman sekalian yang perlu anda apa itu namanya yang perlu anda pikirkan adalah bagaimana anda menyenangkan isi perutnya cara menyenangkan perut kita sebenarnya tidak lain tidak bukan dengan cara apa dengan cara dengan cara apa dengan cara ini jadi mulai sekarang saran saya sih ya mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya mulai sekarang terutama bagi anda anda yang pertama ada rulesnya sebenarnya rules pertamanya adalah anda yang berat badan anda di atas rata-rata which is itu overweight atau obese yang pertama yang kedua anda yang punya banyak masalah kesehatan Mark Twain katakan a little starvation sedikit lapar itu jauh lebih baik daripada obat manapun kenapa baik saya cerita begini biar gampang dicerna saya punya harimau contohnya contoh-contoh aja fik tip harimau ini kalau satu hari saya kasih 10 kg daging untuk makan tiap hari lalu pada satu hari harimau tadi teman-teman sekalian saya gak kasih 10 kg daging tapi harimau tersebut saya kasih cuman 1 kg daging saja artinya ada sekitar 90% kalorinya dia nutrisi dia yang saya batasin apa yang terjadi yang terjadi adalah harimau saya tadi saya bawa ke kerumunan orang apa yang akan berlaku yang akan berlaku adalah harimau tadi pasti akan makan orang kan gitu tubuh kita juga sama nanti anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa saat perut anda lapar maka olahraga lah kenapa? karena tubuh kita bahasa saya itu berubah menjadi singa lapar singa lapar kalau singa lapar maka apa yang terjadi dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang gak kepake atau lebih gampang dipake bagaimana polanya begini polanya begini ketika kita bicara tentang apa yang maksud dalam tubuh kita sama sekalian maka kalau anda makan nasi nasi itu isinya apa sih? karbohidrat karbohidrat glukosa kalau gak kepake maka dia akan dimasukkan atau diubah menjadi namanya glikogen oke diubah menjadi glikogen kalau glikogen yang gak kepake maka dia akan diubah menjadi lemak jadi kalau anda makan ada orang tanya dokter saya kan gak makan saya kan gak makan lemak bener tapi anda makan nasi kan karena nasi yang dimakan berubah jadi lemak jelas ya? nah si lemaknya ini disimpan dimana? disimpan di liver maka kita mengenal dalam istilah fatty liver oke nah ini yang si glikogennya ini disimpan di jaringan kalau anda saya mengistilahkan ini sebagai freezer sama kulkas jadi kalau nanti teman-teman tau konsep ini ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO endometriosis kolesterol bisa hilang dengan ini coba asal mau aja mau apa? mau mengikuti polanya ya nah jadi kalau kita bicara tentang kulkas atau freezer atau chiller kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nyimpan makanan lebih gampang di defrost defrost itu di di apa dihilangkan bekunya tadi produk makanan yang ada di freezer atau yang di kulkas kan yang di freezer lebih susah lebih susah yang di freezer jadi freezer itu udah buku banget kita butuh berapa lama berapa banyak atau berapa waktu untuk mendefrost nah tubuh kita juga sama jadi ketika seandainya anda punya penyakit ini keywordnya ya anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal dengan apapun obatnya maka kata kuncinya apa? lamain puasanya paham ya? lamain puasanya dan puasa adalah bentuk yang luar biasa ya dari sebuah bentuk makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Allah-Bakur yang kita sering baca di Roma dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya maka kata kuncinya apa? kata kuncinya misalkan kita puasa ini saya kasih langsung klunya ya anda puasa misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayamubit gitu kan sahur jam 4 misalkan 4 ke 4 4 ke 4 sore sudah 12 jam jadi 12 jam jadi sebenarnya ada quote yang lain selama Anda menzolimi atau selama kita menzolimi dan nyampahin badan kita selama itu pula kita juga puasa harusnya kenapa? mungkin teman-teman gak mikir ya belum mikir gitu kan tubuh kita itu organ yang sangat sensitif anda mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang tiba-tiba gara-gara makan udang satu potong langsung muncul alergia ada gak? makanan yang kita makan bukan cuma jadi kalori bukan jadi sel bukan jadi otot tapi dia juga akan menjadi bagian dari gen tubuh kita artinya apa? kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika mereka sudah menikah susah punya anak karena sebelum menikahnya dia ngapain? nyampah nyampah jadi kalau tiap hari si Ikhwan atau Ahwat ini tiap hari makan yang gak sehat maka dia sedang mempersiapkan gen atau generasi yang gennya cacat buktinya apa? ya kita lihat sekarang begitu banyak dan begitu luar biasanya penyakit-penyakit yang dulu gak ada kemarin saya ketemu dengan pas lagi ke mall pada keperluan sama istri sama anak-anak terus ketemu dengan bapak-bapak ternyata dia ngikut saya di Instagram jadi dia cerita panjang lebar jadi dia itu waktu menikahnya sebelum menikah dia sudah hidup sehat gitu kan kemudian hamil istrinya sempat kegeguran gitu kan habis itu nyampah setelah nyampah itu tiga tahun susah banget punya anak itu saya bilang kuncinya disitu jadi nyampahnya anda itu membuat semua metabolisme atau semua organ tubuh kita itu bekerjanya akhirnya tidak optimal lagi nah ini yang bahasa saya itu sperpat sperpat ya tanda kutip gitu kan jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita tubuh kita ini diberikan Allah sperpat untuk mengolah atau mendetoks tubuhnya sendiri ya jadi jam 4 sampai jam 4 sudah 12 jam maka caranya gimana caranya teman-teman sekalian anda jangan masukin lagi produk makanan minuman yang dia bisa nangkring di dimana di kulkas maksudnya gimana jadi gini mana kotak saya tadi isi dari kulkas tadi apa glikogen kan sumbernya apa glukosa kan artinya sekarang kalau anda mau mengakses freezernya atau chillernya maka kata kuncinya apa jangan nambahin lagi beban di sel atau otot kita untuk mengurai glukosa yang masuk artinya yang anda makan yang anda minum harus rendah kalori paham atau gak paham ya contohnya rendah kalori ya pak baik kalau anda minum infusan water atau air infus atau kita sering sebut air nano JSR itu yang infusnya isinya nanas sama infusan yang isinya nah ini banyak peralatan perangnya infusan yang isinya nanas dan infusan yang isinya kayu manis itu beda cerita kalorinya kalau infusan yang isinya nanas tetap ada glukosa di sana itu sebabnya teman-teman yang kalau pagi anda minum air infusan tadi infusan nanas makan atau semangka anda akan kenyang anda akan kenyang tapi kalau anda yang anda makan yang anda minum katakanlah pagi-pagi itu misalkan infusan yang kayu manis ketumbar misalkan atau mungkin jahe baik itu diseduh atau mungkin di di apa namanya di di infus gitu maka anda mengurangi asupan kalori yang masuk paham ya karena produk yang dimakan tadi kalorinya rendah jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana pagi-pagi saya katakan sekali lagi pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan pagi-pagi sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan bagaimana kita ngaturnya sederhana sekali teman-sekali jadi pagi-pagi itu sebenarnya anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan yang dia tidak membebari badan kita contohnya apa misalkan ini teh hijau ini saya bawa sampelnya aja ini teh hijau teh hijau ini kalorinya rendah gak hampir-hampir gak ada kalori jadi anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh gak? boleh nanti lapar gak? pasti lapar tenang aja kalau sudah lapar maka apa yang anda kerjakan biarin aja karena lapar itu biasa cuma setengah jam habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar paham jadi singa nanti apa? tiba-tiba anda ngukur berat badan turun sendiri dia kenapa? yang diakses sama singa tadi siapa? chillernya paham ya? artinya apa? artinya dokter kok mirip keto ini bukan keto tenang aja ini bukan keto saya ada yang mengatakan si Zelu Akbar kata fleksitarian saya makan daging saya makan daging kita makan daging karena rusul makan daging kalau keto kan gak makan buah makannya buah bukan doang karena lemak kan kalau saya tidak kalau saya pribadi ini pendapat saya beri saya tidak menyarankan keto tiap hari kenapa? proteinnya luar biasa tinggi kalau gak ada air yang cukup ginjal kita jebol juga ikutin saja bagaimana pola makannya nabi gitu loh bagaimana Al-Quran mengajarkan gitu kan jadi pola makan kita apa? pola makan Al-Quran gitu kan ada buah ada sayur ada kacang ada biji gitu loh seperti itu jadi pagi-pagi kita ngapain? pagi-pagi anda atau kita yang dimakan supaya nanti persiapan siang harinya baik maka pagi-pagi jangan makan kalori kalau anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi maka cukup satu dua potong buah tapi tidak di jus tapi anda makan kunyah secaranya begitu pagi-pagi atau kalau enggak teman-teman makan biji-bijian kayak begini ini kacang bubur kacang hijau dok boleh tiap hari enggak boleh kalau anda sekali-sekali makan kacang hijau silahkan tapi karena kenapa yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya dia mengatakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga estrogenik estrogenik sama kayak kedele laki-laki laki-laki saran saya anda disini jangan sering-sering minum susu kedele laki-laki ya kenapa? karena hormon testosteron anda akan didominasi oleh estrogen itu sehingga nanti apa yang terjadi? yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership dia kan kekurangan kekurangan kepemimpinan gitu ya lebay mood swing ibu-ibu sering gak dapetin laki-laki yang saran baperan? banyak baperan gitu kan kayaknya gak ada semangat juang gitu kan dibangunin jadi kan Allah katakan arija lu kawamu na'ala nisa kan gitu kan laki-laki itu pemimpin gitu kan pemimpin itu gagah gitu kan gak lebay iya iya enggak enggak gitu kan pemimpin itu begitu gitu kan jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan lebay dia kok bisa? bisa secara secara yang saya pahami gitu kan karena tepung ada gulanya kemudian ada apalagi itu ya ada minyaknya bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita kenapa? moodnya kita dibikin di usus moodnya kita dibikin maka ada satu isinya namanya good food is good mood kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi artinya apa? kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik maka Anda makan yang masih alami entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula jauh lebih baik kenapa? moodnya dibikin di perut gitu ya itu yang pertama jadi pagi-pagi Anda mulai paham jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? makanya saya kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini pagi-pagi biasanya saya gak mau banyak makan kapan saya akan makan? siang saya akan makan tapi kata kuncinya apa? satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian satu hari kebutuhan kalori kita dewasa ya kurang lebih sekitar 2.000-2.200 kilokalori nah itu Anda jangan sampai makan kenyang adakah rulesnya dari Nabi SAW? ada Nabi kata sepertiga makan sepertiga minum sepertiga udara jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun makan itu untuk apa? untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bukan untuk kalori saja jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik ketika tubuh badan ketika tubuh kita lapar atau kita lapar maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori paham ini baik-baik kenapa sekarang banyak kasus stunting stunting itu apa? anak-anak defisiensi gizi mulai paham kenapa? coba lihat yang dimakan apa sih mereka? saya kadang-kadang lihat di kampung kayak saya tinggal di Bekasi saya lihat anak-anak itu paginya sarapan sudah snack isinya apa? penyedap sekarang Anda pergilah ke toko supermarket beli roti lihat roti itu isinya apa sih? yang kemasan ya isinya gula tepung mentega sama apa lagi? ya kurang lebih itulah telur empat isinya tapi kalau Anda lihat roti zaman sekarang ingrediennya bisa beberapa paragraf betul? apa isinya itu? sebagian besar bahan kimia gitu sebagian besar bahan kimia masuk gak ke badan? masuk dan jadi bagian belum lagi kalau kita bicara tepung tepung itu kalau boleh saya katakan salah satu apa ya salah satu bahan yang kalau boleh saya katakan mulai sekarang hindarilah sering-sering jangan sering-sering makan tepung tepung yang dikasih minyak dikasih sayuran namanya apa? dari situ teman-teman mulai paham kenapa? Nabi mengajarkan kepada kita baik kalau ada makanan makanan yang kita makan lalu kita ngantuk gara-gara makanan tadi maka kata kuncinya apa kata kuncinya tubuh kita gak bisa ngolah makanan tadi atau makan yang dimakan miskin nutrisi sekarang misalkan Anda makan nasi campur gulai apalah gulai macam-macam gitu kan campur sayuran yang juga pakai santan biasanya habis makan itu ngantuk kan kenapa? karena yang dimakan gak bisa diolah badan kalau tubuh gak bisa ngolah maka apa yang terjadi? tubuh minta istirahat itu sebabnya kalau bahasa saya tadi kenapa makan itu terbaik siang hari maka Isra mengajarkan supaya makannya baik supaya tubuhnya siap dengan enzim maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? tidur siang jadi sebelum katakanlah Anda makan jam 1 nih setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim dan Nabi mengatakan apa? tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari gitu maka tidur siang biasakan tidur siang mulai sekarang berapa lama? jangan lebih dari 30 menit jangan lebih dari 30 menit dokter Hiromisi nya salah satu dokter pencernaan di Amerika dikatakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung kata beliau begitu ya jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan lalu tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi artinya mulai sekarang kalau Anda lemes kalau teman-teman lemes jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari jadi kenapa orang puasa kata apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa mereka beliau SAW memakan rutop kurma karena kurma kategorinya apa? pertama dia kategorinya prebiotik kurma itu prebiotik itu yang pertama yang kedua kurma mengandung glukosa lagi lemes-lemesnya kita makan glukosa bagus gak? bagus apa yang terjadi? yang terjadi kemudian adalah apa itu namanya tubuh kedapatan atau terasup energi sehingga kita kita lebih berenergi ketika berpuasa tapi beda ceritanya kalau seandainya anda sahur tidak menggunakan kurma ya kenapa tidak menggunakan kurma bolehkah pakai kurma? boleh tapi kurma jangan banyak-banyak satu hari kalau boleh saya sarankan terutama ibu-ibu yang mau promil ya promil itu sebenarnya gampang tiga ini anda makan mulai tiap hari madu satu sendok teh zaitun satu sendok madu satu sendok makan zaitun satu sendok makan kurma tujuh butir makan itu mulai sekarang kurma prebiotiknya madu asam aminonya zaitun lemaknya udah cukup jadi tiga ini aja anda makan tiap hari itu perut kita akan sangat merasa apa ya berterima kasih lah gitu kan seperti itu banyak kok dan jadi gini kalau kita bahas tubuh kita jadi tadi saya katakan perut ya jadi kita bahas perut perut itu ada kuncinya ada dua yang pertama tadi apa prebiotik sama prebiotik Indonesia kaya gak dengan itu kaya banget salah satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya apa acar makanya acar ya asinan itu kan di asinin kan asin itu pake apa pake gula pake garam lalu muncullah biotik disana gitu lah itu sebabnya kimchi kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea itu diakui dunia sebagai world healthiest food kan gitu Indonesia punya punya gak makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya ada namanya apa tapi tapi itu sehat tapi itu kan fermentasi kan ada glukosanya ada nanti kalau anda misalkan lagi apa ya perutnya lagi bermasal sebenarnya sepotong kecil tempe tapi itu bagus banget di samping tempe juga bagus tempe juga probiotik ya jadi yang pernah saya share di mana di IG kemarin itu ketika prebiotik ketemu probiotik maka bahagianya luar biasa mereka sudah ada nyobain belum tempe di jus sama kurma enak pak kok nyeleneh gini ya begitulah nyeleneh nyeleneh tapi yang bagus gitu kan jadi ketika tempe ketemu kurma maka anda sedang mengawinkan prebiotik sama prebiotik dan bosa makan banyak-banyak jadi pagi-pagi sarapannya udah cukup sebenarnya kenapa kurma prebiotik kan ada gula enggak ada tempe probiotik kan fermentasi ada protein ada jadi ketika kurma ketemu tempe ada enggak sih itu enggak dia siapin ya enggak ngomong saya enggak apa-apa lupa pula tempe sama kurma enggak ada sisanya di depan jadi ketika tempe ketemu kurma itu the best dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe lupa pula tempe sama kurma enggak ada sisanya di depan jadi ketika tempe ketemu kurma itu the best dan makan tempe itu paling baik dalam kondisi tempe yang mentah jadi pagi-pagi sarapannya kok aneh begini coba aja kerjain nanti seminggu aja anda kerjakan anda akan merasakan badan yang jauh lebih sehat serius ilmu begini emang enggak diajarin di sana di fakultas enggak diajarin saya belajar sendiri gitu kan mencoba merangkum-merangkum bagaimana konsep Islam dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu jadi nanti pagi-pagi apa yang anda kerjakan yang anda kerjakan pagi-pagi anda minum teh rempah pagi-pagi teh rempah itu contohnya apa ketumbar kayu manis jahe juga termasuk rempah lah ya atau mungkin teh kunyit gitu kan boleh diimpus boleh dikasih air panas habis itu anda makan apa makan kurma tiga butir aja ya enggak usah banyak-banyak lalu habis itu anda makan tempe jadi nyamilnya tempe sama kurma tempenya diapain mentah kenapa saya lebih sarankan mentah karena ada satu ilmu bukan satu gini protein itu rusak dengan pemanasan jadi sebenarnya orang yang makan telur di dadar proteinnya sudah rusak tapi gizi tetap ada ya proteinnya sudah namanya denaturasi jadi antara telur yang mentah sama telur yang diceplok sehatan yang mentah begitu tempe kan protein digoreng enggak rusak enggak rusak makanya makan tempe itu lebih baik berarti kalau kita makan tempe digoreng enggak ada gizi sama tetap ada cuma sebagian besar proteinnya sudah rusak denaturasi namanya kata dipanasin jadi makan tempe itu bagusnya gimana ya mentah gitu kan seperti itu lalu yang kedua apa kalau anda punya kacang-kacangan di rumah maka mulai sekarang biasakan untuk makan kacang-kacangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati